Halo teman-teman, game Spongebob The Cosmic Shake sudah ada di Starparks Cloud Kalian bisa memainkannya tanpa SRIP Game ini seru banget karena game ini petualangan coy Nah buat kalian yang penasaran langsung saja saya mulai ke videonya coy Oke pertama kalian buka dulu aplikasi Starparks nya guys Setelah itu kalian klik menu game Klik menu hot Nah kalian scroll ke bawah Sampai ketemu Spongebob Cosmic Shake Nah ini dia teman-teman Gamenya Spongebob Cosmic Shake Kalian bisa klik saja Nah disini kalian bisa lihat Kalian bisa memainkan game Spongebob Cosmic Shake secara gratis tanpa SRIP teman-teman Oke disini saya langsung play saja Hubung saya masih punya sisa VIP Jadi bisa main tanpa anti dan pastinya unlimited coy Oke teman-teman masih loading ya teman-teman Dan disini saya akan menghilangkan tombolnya Karena saya menggunakan gamepad ya coy Oke kita lihat sama-sama gameplay dari Spongebob Cosmic Shake Oke ini dia sebentar lagi mungkin loadingnya teman-teman Oke nah ini dia Spongebob Cosmic Shake Wah tampilan awalnya ini keren banget cuy Oke disini langsung continue saja Dan ini langsung loading ya Langsung mulai berarti coy Berarti sebelumnya saya sudah pernah main dong Game Spongebob Cosmic Shake ini Seingetku dulu ini Spongebob kayaknya ada di start Cuma dulu itu bisa dimainkan secara SRIP apa ya Tapi ya udahlah yang penting ini sudah bisa dimainkan tanpa SRIP coy Ya kalian bisa coba main game ini coy Ini game keren asli Walau ada di playstore Tapi buat kalian yang tidak support playstore Mending main di start pack aja teman-teman Ya jadi seperti ini teman-teman Gameplaynya lancar Dan pastinya tergantung sinyal kalian juga Dan menurutku ya ini Mending lah Daripada main di lot 3839 itu kan pasti sinyalnya Nge-lag ya teman-teman Mending di start pack aja coy Ternyata gak bisa nyemplung ke airan coy Pondob itu kan di dalam lautnya Terus kalau di dalam lautnya Akhir lagi itu kocak sih Oke disini saya mau fokus ke misinya dulu teman-teman Jadi misinya di sebelah sananya Harus lewatin ini teman-teman Box atau terus naik ke ini teman-teman Oke 1, 2, oke sip Mantap Oke Oke ini misinya teman-teman How to spin attack Pencet tombol X Oke jadi ini disuruh ngancurin benar-benar gitu ya Mencet tombol X Oke Oke ini benar-benarnya mirip Wajahnya si spawns Bob coy Puter-puter Oke Puter-puter lagi coy Oke Oke itu di atas itu siapa ya teman-teman Oke kita coba naik ke atas dulu teman-teman Oke Ternyata ini cuma Orang lain duduk coy Gak bisa ditanyain Ini rumahnya si Sandy guys Oke Keren sih ini grafiknya Oke kita ngobrol dulu sama si Sandy teman-teman Jadi ini aku main waktu jam subuh ini teman-teman Jadi sangat cocok sekali buat main game di cloud Sudah pasti sinyalnya hijau teman-teman Walau nge-lag dikit ya gak ngaruh lah Oke kita akan bertemu dengan si Patrick teman-teman Oke ini apa how to spin attack Oke seperti tadi lagi Oh seperti Oh ini dia Harus maaf divan ini teman-teman Oke Oke kita Oh iya kesana berarti teman-teman ya Tapi nanti dua teman-teman aku mau lihat-lihat dulu Oh Itu sebenarnya aja ada tempat lagi disana teman-teman Kalau bisa kesana sih ini Keren sih teman-teman Mantap ya grafiknya ya Keren banget coy Oke lah Langsung saja kesana Oh iya ini harus ngapain ya Oh lewat ini tetap Oh iya oke 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 kita ke rumahnya si Patrick Patrick coy ini dia rumahnya si Patrick Oke Patrick mana kau Patrick Oh ini dia si Patrick coy Hehehe Lading oke ini dia storynya Oke di malam hari ya Storynya juga keren sih ini Oke ini wajib banget ditamatin sih guys Untuk kosmik sek Wajib ditamatin semua ini Grafik story keren semua ini Oke kita lihat dulu teman-teman storynya Karena storynya keren banget ini Wow ada putri doyung guys Putri doyung di spongebob Oke kita lihat dulu Cut scan nya Jangan di skip teman-teman Karena ini Alur ceritanya Di spongebob kosmik sek Karena kalau main game Tanpa lihat Cut scan atau jalan ceritanya Betulnya Betulnya enggak asik coy Kita enggak tahu ceritanya itu gimana teman-teman One horse letter Oke teman-teman Kasikan lagi mungkin Oke ini dia Spongebob bersama Patrick Oh dia ada Tiupan balon teman-teman Oke kita lihat dulu Cut scan nya Amat juga ya Cut scan nya Isru sini Oke Bisa Meniup balon dengan Untuk Patrick Wah ini dia Squidward Withward Oke Tuan tentaker Tuan tentaker Oke Wih deh Itu balonnya bentuknya Si Squidward Withward coy He He Da Sandy juga Wih Mantap 3 horse Slater Oke Wuh Kini Warga Bikini Patem Oke Tinggal di tampetik itu apa ya coy Eh Oke Oke Warga Bikini Patem coy Wih 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 Semuanya jadi Warna ungu Nah ini dia Starmark itu Gini coy Agak ngelak ngelak Wih deh Aduh Serem Itu Tuan crap men Aduh itu semuanya Masuk ke portal coy Oke Oke Lading Wih Kok Oke Ini Kita harus ngapain coy Oke 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 ini Jalannya kesana ini Tin tangan rin tangannya Loh Kok si Patrick mau jadi kecil ya gini coy Jadi Jadi balon anjir Jadi balon Emot Aduh Percakapan Percakapan dulu Bersama Patrick Sambar dulu coy Oke 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 Kok Bisa Si Patrick jadi kecil gini coy He He Ini dari grafiknya Sumpah keren coy Sumpah Oke kita kesini ya teman-teman Ini dia Rintangan-rintangan perjalanan menuju ke sana Oke Lewati dulu teman-teman